Jika pada RouterOS kita mengenal yang namanya fitur Firewall Filter dimana fitur ini nanti kita bisa memberikan manajemen terhadap klien kita sebagai contoh user A tidak boleh ngobrol atau komunikasi dengan user V sebenarnya hal ini juga bisa kita lakukan dengan perangkat switch mikrotik untuk fitur yang kita gunakan adalah ACL atau Access Control List penasaran bagaimana caranya? silahkan simak terus video ini dan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami perangkat mikrotik yang sudah kita gunakan biasanya adalah perangkat mikrotik dengan jenis Router namun di mikrotik sendiri terdapat juga perangkat selain Router yaitu perangkat switch kalau perangkat router ini bekerja di layar 3, untuk perangkat switch ini nanti dia bekerja di layar 2 untuk perangkat switch yang ada di mikrotik sendiri adalah tipe switch manage atau switch manageable sehingga dengan menggunakan perangkat switch manageable ini kita bisa melakukan konfigurasi pada perangkat switch tersebut sesuai dengan kebutuhan kita Operating System yang digunakan oleh perangkat Router Mikrotik adalah Router OS seperti yang sudah kita ketahui bahwa perangkat Router OS dan Router Mikrotik ini memiliki banyak sekali fitur mulai dari ada DHCP Server, kemudian ada Firewall, ada KeyOS, ada Hotspot, dan lain-lain masih ada banyak sekali sedangkan untuk perangkat switch mikrotik ini menggunakan Operating System Switch OS atau biasa disebut dengan SWOS tentunya fitur-fitur yang terdapat pada SWOS ini tidak kalah menarik dengan fitur-fitur yang terdapat pada Router OS terdapat pada Router Mikrotik untuk fitur yang terdapat pada Switch Mikrotik ini kurang lebih yang pertama ada VLAN, kemudian ada Port Isolation, kemudian ada Link Agregasi, dan juga ada ACL pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas fitur ACL yang terdapat pada Switch Mikrotik ACL atau Access Control List merupakan salah satu fitur yang terdapat pada Switch OS Mikrotik dimana fungsi dari ACL ini kita bisa memberikan pemfilteran terhadap paket yang berasal dari MAC Address tertentu kemudian tujuan ke MAC Address tertentu bisa juga berdasarkan IP Address bisa juga berdasarkan dengan VLAN, bisa juga berdasarkan dengan Rate, dan lain-lain untuk contoh implementasinya seperti apa? disini saya memiliki topologi yang seperti ini jadi teman-teman nanti bisa lihat di background di belakang saya ini di topologi ini saya memiliki internet, tentunya terdapat internet kemudian disini juga terdapat Router Gateway, kemudian dibawahnya terdapat Switch Mikrotik kapan kita membutuhkan ACL? salah satu contoh implementasinya misalnya disini saya memiliki Laptop A dan juga Laptop B kemudian saya ingin membatasi komunikasi antara Laptop A dengan Laptop B ini supaya tidak bisa saling ngobrol atau tidak bisa saling komunikasi jika kita lakukan pemfilteran di router, maka hal ini tidak bisa terjadi kenapa? karena paket datanya untuk perangkat yang masih satu segmen itu nanti tidak akan sampai ke router jadi paket datanya itu nanti hanya akan melewati ke perangkat switch-nya saja sehingga ketika kita berikan filtering pada router, hal ini tidak bisa kita terapkan jadi dengan kondisi seperti ini kita bisa terapkan yang namanya fitur ACL pada Switch Mikrotik jadi kita bisa definisikan untuk Laptop A tidak bisa komunikasi dengan Laptop B bagi anda yang penasaran terhadap fitur ACL ini dimana? jadi fitur ACL ini terdapat pada Switch Mikrotik jadi untuk mengakses fitur ACL, langkah pertama yang kita lakukan kali ini adalah kita coba mengakses terlebih dahulu ke perangkat Switch-nya jadi di perangkat Switch ini saya menggunakan type-nya adalah CSS326 untuk mengaksesnya disini kita bisa gunakan browser untuk mengakses Switch kemudian kita bisa isikan alamat IP dari Switch-nya yaitu 192.168.88.1 seperti ini karena perangkat Switch saya ini masih default jadi masih belum ada konfigurasi sama sekali maka untuk login ke dalam perangkat Switch ini kita bisa gunakan username default yaitu username admin password kosong kemudian kita bisa enter ini adalah perangkat Switch yang saya gunakan yaitu Switch CSS326 kemudian untuk fitur ACL-nya ada di mana? fitur ACL-nya itu nanti ada di tab sini ini dia jadi ini bisa kita klik nah untuk fitur-fitur yang terdapat di ACL jadi disini kita bisa klik Open jadi ini kita klik nah ini dia kita terdapat fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemfilteran paket data nah disini ada beberapa parameter untuk cara kerjanya ini sebenarnya hampir sama dengan fitur Firewall Filter kalau di Firewall Filter itu kita mengenal yang namanya Matcher dan juga Action nah di ACL di ACL ini juga sama kita mengenal yang namanya Matcher dan kita juga mengenal yang namanya Action Matcher ini nanti kita digunakan untuk mendefinisikan paket yang akan kita tangkap kemudian Action ini nanti akan kita lakukan apa setelah kita tangkap nah untuk Matcher-nya sendiri jadi untuk Matcher-nya itu bisa kita lihat di kolom yang berwarna putih ini jadi di kolom yang berwarna putih ini dia digunakan untuk menentukan paket yang akan kita tangkap jadi ini adalah Matcher kemudian untuk Action-nya itu nanti kolom yang berwarna abu-abu muda ini jadi ini adalah Action-nya kemudian untuk parameter pertama disini ada yang namanya From From ini berarti asalnya itu dari mana? dari port berapa? jadi ini juga bisa kita sesuaikan misalnya asalnya dari port 1 kita drop seperti itu atau asalnya dari ether2 kita berikan limitasi kecepatan kita batasi Rate-nya, itu juga bisa kita lakukan jadi ini tinggal kita sesuaikan saja dari port berapa ke port berapa seperti itu jadi Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing kemudian yang kedua disini ada yang namanya Max Source jadi asalnya itu dari perangkat yang memiliki MAC address berapa kemudian disini VLAN jika Anda mengimplementasikan VLAN bisa Any, bisa Present, bisa Not Present kemudian ini juga bisa kita gunakan berdasarkan IP address jadi berdasarkan IP source berapa nanti akan kita apakan jadi uniknya disini kita bisa menggunakan MAC address kita juga bisa menggunakan IP address kemudian disini juga ada yang namanya MAC destinasi jadi tujuannya itu ke MAC address berapa seperti itu kemudian VLAN ID nya misalnya kita mainan VLAN misalnya pakai VLAN 10 akan kita filter disini kita isikan VLAN ID 10 seperti itu kemudian disini juga sama tadi ada yang namanya IP destinasi jadi digunakan untuk menentukan ketujuan IP berapa kemudian disini ada yang namanya EtherType EtherType ini digunakan untuk menentukan protokol enkapsulasi pada ethernet frame satuannya adalah atau isiannya adalah Hexadesimal kemudian Priority disini adalah Priority untuk VLAN kemudian ini protokol-protokol ini adalah protokol yang akan kita gunakan misalnya kita akan melakukan pemfilteran terhadap paket ICMP-nya saja sehingga di protokol ini kita bisa tuliskan untuk paket ICMP namun penulisannya disini tidak bisa kita tuliskan ICMP seperti itu kita tuliskan menggunakan Integer jadi anda juga harus browsing dulu untuk paket ICMP itu berapa Integernya paket TCP dan paket UDP itu berapa Integernya kemudian ini di scp ini adalah IP di scp untuk matcher nya seperti itu kemudian untuk action nya yang pertama disini adalah Redirect To jadi kalau ini kita aktifkan maka untuk perangkat tujuannya nanti itu nanti harus berada di port 2 kalau perangkat tujuannya tidak berada di port 2 maka nanti perangkat tersebut tidak bisa terkoneksi jadi dia memaksakan untuk tujuannya itu harus berada di port berapa kemudian disini juga ada yang namanya mirror mirror ini nanti digunakan untuk monitoring sebenarnya jadi dilempar ke perangkat tertentu misalnya ada perangkat Wershack atau perangkat MRTG itu juga bisa kemudian drop drop disini fungsinya digunakan untuk melakukan dropping terhadap paket data misalnya dari laptop A tidak boleh ngobrol sama laptop B nah itu kita drop kemudian disini ada juga yang namanya Rate jadi di parameter Rate ini kita bisa memberikan batasan terhadap speed yang akan digunakan oleh client tentunya speed untuk komunikasi antar switch nya jadi misalnya tadi kita punya switch di tengah kemudian di tengahnya atau di bawahnya ada 2 perangkat laptop nah 2 perangkat laptop ini kita akan speed antara laptop 1 ke laptop 2 itu speednya hanya 1 Mega nah itu bisa kita tentukan di dalam parameter Rate ini untuk satuannya pada Rate ini menggunakan Bit jadi anda bisa sesuaikan sendiri kemudian untuk set VLAN ID jadi nanti untuk paket yang memiliki VLAN nanti bisa diubah ke VLAN ID tertentu sesuai yang ada disini kemudian Priority ini adalah Priority untuk VLAN jadi seperti itu cara kerjanya kita menentukan matchernya terlebih dahulu setelah matchernya kita tentukan barulah kita menentukan action nya action nya itu mau diapakan seperti itu untuk contoh penerapan dari Acel ini kita coba gunakan topologi yang pertama tadi dimana di topologi tersebut tadi terdapat yang namanya Router Gateway kemudian di bawahnya terdapat perangkat switch disini saya gunakan switch CSS326 kemudian di bawah perangkat switch ini terdapat 2 Laptop jadi disini saya sudah menambahkan 1 Laptop lagi yang berfungsi sebagai Laptop Client untuk penerapannya seperti apa? kita akan coba melakukan pemfilteran paket data dari Laptop A menuju ke Laptop B sehingga untuk komunikasi dari Laptop A ke Laptop B ini akan tertutup jadi Laptop A dan Laptop B ini hanya bisa terkoneksi ke atas saja ke internet untuk koneksi antar lokalnya atau Laptopnya itu tidak akan bisa dilakukan tahap awal yang akan kita coba lakukan disini kita akan coba lakukan tes Ping antara Laptop A dan Laptop B terlebih dahulu jadi disini kita bisa buka Command Prompt kemudian kita coba lakukan Ping ke IPC Laptop B IPC Laptop B adalah 192.168.88.20 dan hasilnya disini adalah Replay untuk sesuai dengan kebutuhan yang di depan tadi kita akan coba lakukan pemfilteran terhadap Laptop A dan Laptop B ini supaya tidak bisa saling komunikasi satu sama lain untuk caranya bagaimana? caranya yang pertama disini kita akan coba akses ke perangkat SwitchOS ini terlebih dahulu jadi disini kemudian ini dia kita coba login nah kemudian kita coba terapkan fitur ACL nya jadi kita klik ke menu ACL kemudian kita disini klik happen nah untuk konfigurasinya disini saya sudah mendapatkan yang namanya MAC Address Laptop 1 dan IP Address Laptop 1 saya juga sudah memiliki yang namanya MAC Address Laptop 2 dan juga IP Address Laptop 2 jadi parameter ini yang nantinya akan kita pasangkan di dalam matcher dari ACL jadi caranya disini kita bisa copy paste saja seperti ini untuk MAC Address Laptop 1 kemudian untuk IP Address Laptop 1 juga kita pasangkan kemudian MAC Address Laptop 2 kita isikan di MAC Destinasi kemudian IP Address Laptop 2 juga kita pasangkan disini jadi setelah kita menentukan matcher yang akan digunakan seperti apa sudah sesuai dengan kebutuhan anda masing-masing maka langkah selanjutnya kita menentukan yang namanya Action nya nah Action nya disini kita akan coba gunakan yang namanya Action Drop karena sesuai kebutuhan tadi untuk komunikasi antar laptop ini akan kita tutup atau akan kita blokir setelah itu kita bisa coba lakukan Apply setelah ini kita akan coba lakukan pengujian terlebih dahulu kita akan coba lakukan pengujian sederhana kita coba lakukan pengujian tes Ping dari Laptop 1 ke Laptop 2 jadi disini kita buka lagi command prompt nya kemudian kita bisa tes Ping disini 192.168.88.20 dan hasilnya nanti adalah request timeout dan disini kita bisa melihat bahwa rule nya itu bekerja nanti di parameter Heats akan berjalan jadi seperti ini jadi dengan konfigurasi seperti ini Laptop 1 tidak akan bisa komunikasi dengan Laptop 2 jadi masing-masing Laptop hanya bisa terkoneksi ke internet saja kalau kita ping ke internet misalnya 888 hasilnya Reply jadi untuk komunikasi ke internet lancar tidak masalah cuma untuk komunikasi antar laptop nya kita tutup atau kita drop jadi seperti itu tadi implementasi atau penerapan ACL yang terdapat pada SwitchOS Mikrotik jadi dengan fitur ACL ini kita bisa memberikan manajemen terhadap klien yang terdapat di bawah Switch kita kita bisa melakukan penfilteran, kita bisa melakukan read limit, atau kita bisa melakukan redirect port, mirror dan lain-lain untuk konfigurasinya sendiri sebenarnya nanti akan sangat fleksibel sekali anda bisa sesuaikan dengan kondisi jaringan anda masing-masing dan anda bisa kembangkan lagi tentunya dari fitur atau dari lab yang sudah kita coba implementasikan tadi terima kasih bagi anda yang sudah menonton video kali ini jangan lupa subscribe channel kami dan juga tekan tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika ada pertanyaan silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di Mikrotik Tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax